Halo semua selamat datang kembali kali ini kita akan membahas mengenai pengambilan Legion stronghold yang dimana pengambilan ini terjadi di map kvk ya untuk lebih jelasnya kita akan mengintai terlebih dahulu agar teman-teman mempunyai gambaran apa sih yang terdapat pada Legion stronghold ini adalah tahap awal apabila teman-teman masuk ke map kvk maka teman-teman disini akan menghadapi Legion stronghold ya nah disini kita akan melihat ya ini total pasukannya sekitar 4.250.000 yang terdiri dari marksman bersiker dan heavy lancer disini kita sudah membuka rally ya disini kita lihat apa saja pasukan yang bergabung disini terdapat heavy lancer level 6 atau total level 6 berjumlah 200k dan heavy lancer level 5 berjumlah 1.300.000 ya kemudian marksman atau pemanah berjumlah 200.000 dan bersiker atau inventory ya disini berjumlah 263 disini kita akan melihat hasil dari daya serang pasukan rally terhadap lagian stronghold sekarang kita akan mereview mengenai hadiahnya ini teman-teman akan melihat dan disini akan mendapatkan poin tribe sebesar 80.000 poin dan poin kingdom sebesar 80.000 poin juga dan disini pun teman-teman dapat melihatnya disini pun kita akan mendapatkan games 2 ya berjumlah 2.000 dan disini kita akan mendapatkan batu summon merah berjumlah 1 atau oran ya dan ini pun batu summon merah berjumlah 2 di 6 jam ya totalnya dan ini relokator untuk territory atau relokator untuk wilayah ya sekarang teman-teman pasti yang bertanya ini ini poin ini buat apa ini poin ini akan masuk ke bagian sini nanti ya nah nanti ada peringkat tribe ini kan jadi poinnya ini saling ini ya saling balap atau saling mencapai peringkat tertinggi jadi teman-teman disini ada poin tribe dan peringkat kingdom mendapatkannya salah satunya dari pendapatan dari legend stronghold dan lain-lain disini ada ya poin tribe 80.000 ditambah dan poin kingdom ditambah 80.000 kita tunggu sekitar 40 detik kan lagi untuk mencapai legion stronghold yang bergabung sangat ramai sekali karena kvk ini hadiahnya sangat bagus ya jadi banyak sekali player yang aktif di kvk seperti yang teman-teman tahu ya disini ini banyak sekali hadiahnya game games dan games jadi teman-teman disini harus lebih bijak dalam penggunaan games ya kita tunggu ya sekarang rally nya akan menuju disini apabila teman-teman disini teman-teman pasti melihat kapasitas rally nya 2 juta apabila sedang melawan region stronghold atau melawan sakkum atau melawan temple apapun itu ya teman-teman harus melihat kapasitas rally nya apabila kapasitas rally nya berkurang berkurang contohnya dari 2 juta jadi 1 juta seman ratus teman-teman harus mengisinya ya jangan dibiarkan rally itu kosong karena semakin berkurang kapasitas rally nya maka damagenya pun akan berkurang jadi diusahakan selalu cek kapasitas rally yang drive teman-teman miliki nah nanti akan sampai tadi totalnya adalah 4.250.000 ya dalam asmang bersaker dan heavy lancer ya sudah masuk sekarang saya juga akan mengirim pasukan ya saya coba kirim pasukan proses rally nya terus berlangsung nah teman-teman harus sering cek berkurang ya 19 kemudian diisi kembali jadi 19 kembali kemudian diisi kembali nah karena apabila selalu diisi maka damagenya pun akan selalu stabil atau akan tertahankan ya tidak akan menurun damagenya untuk legend stronghold seperti yang teman-teman lihat disini tidak ada niflung tidak ada hell jadi legend stronghold itu tidak menyembuhkan seperti saktum saktum itu kan dia ada niflung ya yang datang dari berbagai arah dari sebelah sini sebelah sini dan sebelah sini ya banyak sekali yang datang akan tetapi dari legend stronghold ini teman-teman dapat melihatnya disini tidak ada yang datang walaupun ya disini hanya murni kita melawan isi dari legend stronghold tanpa bantuan niflung dan yang lainnya saya pun masih terus berlanjut 1.800.000 tambah diisi 1.871.000 bertambah ya teman-teman pun dapat menggunakan meningkat ya disini defense strong pertama 5% atau teman-teman apabila join dapat menggunakan buff seperti attack ya agar pasukan teman-teman memberikan damage yang lebih besar ketika melawan legend stronghold masih terus berlanjut 1.800.000 1.800.000 coba mari kita coba untai kembali berapa sisa dari isi legend stronghold tersebut Dari yang tadi 4 juta ya, sekarang sisanya sekitar 779.000 lagi. Kalau ditotalkan, efilensernya sekitar 283, kosekannya 260, dan maksuman atau pemanahnya sekitar 235 lagi. Sangat sedikit. Ya, sebentar lagi akan beres. Kita lihat lepas rally-nya, 1931. Di sini membuktikan bahwa rally ini selalu diisi. Ketika berkurang, selalu diisi dan diisi ya. Di sini pun langsung menggunakan serangan bersamaan. Ya, di sini kita mendapatkan atau menuduki stronghold. Seperti yang teman-teman lihat, di sini reward-nya. Kita akan langsung mengklaim-nya ya. Sudah mulai games, batu summon, dan yang lainnya. Ya, kita klaim dulu. Kita kembali. Jangan lupa, teman-teman, apabila kosong, lebih baik menggunakan rune. Nah, ini peningkat efek ya. Kita coba ambil. Apabila teman-teman ingin melawan ini ya. Legend stronghold. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa, apabila kita menuduki legend stronghold, kita akan mendapatkan buff tambahan. Seperti, spesiasi pengumpulan bertambah 15% dan pengurangan konsumsi sumber daya dari segi penyembuhannya sebesar 2,5%. Kalau ditambah dengan ini, maka akan semakin tinggi. Di sini akan penyembuhan ya. Jadi, boleh duetkan sangat cocok sekali. Ya, segitu aja reviewnya untuk kali ini mengenai review untuk penyerangan melawan legion stronghold pada Mavka VK. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!